Kita tuh mesti ikuti marketing funnel gak sih sebenernya? As a practitioner di digital marketing? Dengan ads activation yang semua digital, menurut gue funnel itu bisa di-skip. Oh gitu? Orang yang sudah punya intention, yang ada di tahap conversion, atau di lower funnel, gak perlu dikasih awareness gitu. Jadi bisa langsung loncat awareness sekaligus langsung ke purchase. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Mahatma di Level Up Podcast. Di sini kita udah dapet kedatangan tamu istimewa namanya Mas Aditya Reza. Adit? Oh, enggak. Jadi Mas Adit ini dulu kita kenalnya lotling ini pertama dapet Mas Adit, terus jadi ekspert di kita di course course kita, terus abis itu jadi ngobrol-ngobrol, dan akhirnya ada di momen ini kita ngobrol langsung sama Mas Adit. Kita langsung denger aja, mungkin Mas Adit boleh perkenalkan diri sedikit. So, ya penama gue Adit. Gue sekarang head of social di grup M. Maksudnya head of social itu maksudnya page social baik ya. Jadi ya melakukan activation untuk Facebook ads, TikTok ads, Twitter. Sebelum di grup M, gue sempat ada di salah satu startup unicorn, yaitu Traveloka. Traveloka dari tahun 2015. Tapi menariknya lagi sebetulnya sebelum gue di Traveloka, gue tuh adalah software engineer. Jadi bukan marketer. Jadi gue sebelumnya ada di sebuah multinasional company. Career switcher ya? Betul, jadi habis dari kuliah lulus langsung jadi software engineer dulu sebetulnya. Iya, betul. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Jadi pengalamannya udah berapa? Kira-kira 8 tahun. Oke, menarik. Berarti di Traveloka-nya itu berapa tahun tuh? Traveloka hampir 6 tahun lah. 6 tahun ya? 6 tahun. Traveloka. Oke, 6 tahun tuh di bidang social media bayang juga kah atau? Iya. Waktu di Traveloka dulu di pet advertising sih. Jadi bukan di social media. Jadi waktu di Traveloka emang udah handle semua channel sih basically ya. Google ads, dari search, display, dan semua ekosistem Google lah. Masih juga programmaticnya ada kawan pada tau, DV360 namanya. Gak tau. Nanti ya mungkin. Oh, di perusahaan lo yang itu yang software engineer? Bukan, bukan, bukan. Jadi itu salah satu produknya Google, DV360, produk untuk programmatiknya. Oke. Ya, programmatik baik. Udah handle Facebook juga. TikTok cuma sempat sebentar. Karena dulu TikTok emang baru booming di tahun mungkin 2020. Akhir dah untuk advertising-nya. Itu juga mungkin third party, third party ad network, seperti ya Criteo, mungkin yang lain ada di type-based, dan lain-lain. Jadi mungkin agak teknikal. Oke. Tetapinya semua yang pet advertising udah pernah pakai sih gitu. Waktu di Traveloka. Terus langsung ke ranah yang non-IT gitu. Dulu gue emang kuliah jurusan elektro. Jurusan elektro jadi teknik gak ada merekrennya lama sekali. That's why waktu school ya emang masuknya nampar jadi software engineer dulu. Jadi nyari kerjaan. Gak cuma software engineer sih, elektrical engineer juga banyak lah kerjaan. Sampai akhirnya jadi software engineer dulu. Dulu di perusahaan smartcard lah. Jadi singkatnya perusahaan yang bikin kartu SIM. SIM card atau kartu NFC, RFID, atau ATM gitu ya. Jadi dulu beneran coding. Nah. Terus kalau nanya elektro-engineer emang coding. Jadi waktu dulu emang ngambil elektro-engineer. Tapi banyak ngambil kuliah-kuliah jurusan yang lebih. Apa ya. Lebih deket ke teknik komputer. Gitu. Jadi. Banyak belajar ngoding lah. Bahasa pemrograman gitu. Desoai pertamanya jadi software engineer dulu. I see. Ya. Terus sampai akhirnya ngeliat satu. Luangan kerjaan. Di Traveloka. Yaitu adalah. Search engine marketing. Nah. Jadi ada program gitu loh. Search engine marketing development program. SMDB namanya. Terus. Gue kan orangnya masih teknikal banget ya. Terus gue mikirnya SEM itu SEO. Search engine optimization. Dan dulu gue pikir SEO itu adalah. Optimasi website. Betul emang. SEO optimasi website. Tapi gue pikir kayak bener-bener technical. Untuk optimisasi itu. Gue gak tau ya. Yang namanya offsite. Onsite. Ternyata harus ada apa. Backlink dan lain-lain. Gue tuh gak ngerti konsepnya. Cuma gue pikir tuh bener-bener. Technical yang bisa diselesaikan dengan. Ya algoritm aja gitu. Dengan secara teknis juga. Itu. Apply lah. Untuk. SMDB ini. Dengan mindset bahwa ini SEO. Gue bakal optimasi website. Bakal modding javascript. Front end. Prosesnya di ITB juga loh gitu. Dan kebetulan emang waktu itu. Buka. Pendaftarannya cuma di dua kampus. Di ITB OI aja. Terus gue ikut yang di ITB. Lolos. Dan semuanya yang lainnya. Fresh grade semua sih. Karena emang sebelah itu untuk fresh grade. Melalui semua proses. Waktu offering. Ternyata. Di. Overlaternya itu. Titlenya adalah. Business analyst. Oh gitu. Ternyata pertama kalinya gue kaget tuh. Jadi authornya. Kok business analyst nih. Kirain SEO. Kok bisa beda gitu ya? Beda. Beda. Oke. Ternyata. Barulah hanya gue. Cari-cari tentang SEO. SEO. Kebetulan emang waktu interview itu. Tidak pernah sama saya yang nanya tentang. SEO. Karena dulu masih belum terlalu. Happening banget ya. Juga marketing. Iya. Dulu waktu interview. Karena emang kebanyakan fresh grade. Yang bicara orang teknik. Jadi emang. Kalau gue nanya teman-teman. Juga gak ada yang ditentang marketing. Jadi tentang apa yang gue pelajari di. Kuliah. Kedip. Apa aja. Jadi bener-bener ngeliat dari. Pro nya loh ya. Iya betul. Betul. Jadi. Basic nya gimana sih. Orang ini. Kira-kira bisa. Ditempa atau enggak. Iya kayaknya gitu sih ya. Tapi gue gak tanya sama sekali. Gue gak tau ternyata ini SEM. Lalu sempet ragu. Tapi setelah dicari-cari lagi. Oh kayaknya ini. Cukup. Menjanjikan juga. Karena waktu itu gue liat juga. Ternyata Google itu. Revenue nomor 1. Sumbernya itu adalah dari. Dari. Search ads ini. Oke. Gitu. Oh. Ini Google nih. Kamu udah yang mau beli 1. Begini yang sekarang. Benar-benar. Dapat revenue dari sini. Jadi gue mikir. Kayaknya prospeknya pasti bakal panjang. Ya udah. Akhirnya gue. Accept lah. Over itu. Dan jadi. Mengikuti program itu. Terus. Di Traveloka. Nah. Masih ada plot twist lagi nih. Jadi gue pikir gue bakal jadi bisnis analis. Jadi gue di hire waktu itu ada. 8 orang. Di hire 8 orang. Dari di program SMDP itu. Setelah kita training selama. Sebulanan lah ya. Sebulan atau 2 bulan gitu. Akhirnya dikasih. Assignment nya kemana. Jadi yang handle. Account A, B, C gitu. Produk ini. Country ini. Cerita dikit. Jadi waktu itu. Ada program itu. Karena Traveloka lagi. Mau. Expand. Ke negara lain. Mau expand ke negara lain. Dan juga produknya. Hotelnya masih baru. Jadi emang. Butuh orang-orang yang. Untuk ngerjain. SM nya. Gitu. Nah. Jadi. Kayaknya di design tuh. Oke. Yang ini ngerjain. Flight untuk country ini. Waktu itu masih. Baru. Style London. Vietnam kalau gak salah. Dia habis dari Indonesia. Itu menarik tuh. Karena gue pikir. Oh. Kayaknya akan belajar. Tentang bahasanya. SM kan. Keywords ya. Iya. Keywords. Jadi. Kita kalau bikin iklannya. Juga harus tau gitu. Iya bener. Apa. Karakter dari Thailand. Perutama ini gimana. Menarik. Ternyata gue di design bukan ke account gitu. Jadi gue gak di design untuk. Ngerjain. SCM. Untuk building keyword. Optimasi dan lain-lain. Gak. Gue di design untuk jadi. Data guy. Istilahnya gitu. Oke. Kenapa? Karena gue ngerti ngoding. Iya. Gitu. Jadi. Oh. Udah di design. Bisnis analis. Di tim SCM. Tapi. Kerjanya ngoding lagi. Iya. Tapi udah. Gue. Karena. Gue seneng ngoding juga. Sebetulnya basicnya yaudah. Gue akhirnya. Jalanin aja. Hmm. Nah jadi gue dulu di Traveloka. Banyak diajarin bahasa pemrograman baru juga. Gitu. Diajarin untuk masuk ke ekosistem. Datanya Traveloka. Databasenya gitu. Iya. Karena gue emang company-nya masih belum segera sekarang. Udah lumayan banyak orangnya waktu itu. Waktu gue join itu 400-an. Hmm. Tapi. Secara infrastruktur. IT. Gue terlalu. Kayak established banget. Kayak sekarang sih. Dia grow cepet banget. Sampai kayak. Gak tau cara lo pinyinnya. Iya. Karena dulu kan kayak mirip lah. Iya. Tuh. Sudah bisa sampai 2015 gitu kan. Nah jadi gue udah ajarin tuh. Gimana cara mengakses database dan lain-lain. Gue ada di saat. Dimana. Kalau gue salah query ke database. Itu gue bisa bikin website Traveloka itu dumb. Gitu. Emang ada query limitnya. Biasanya kan udah time out ya kan. Ada. Tapi. Apa yang gue. Gak inget gimana dulu detailnya. Cuma gue pernah. Waktu itu. Kebayang. Gimana juga. Eh ini siapa yang query data kayak gini nih. Ini bikin website jadi. Quote gitu. Jadi ada saat-saat gitu loh. Itu berarti early banget ya. Early banget ya. Iya. Jadi singkat cerita gue jadi dataguy dulu. Gue. Bikin. Narik data. Jadi database. Untuk. Ngasih report gitu. Report untuk ya Excel. Atau. Apapun itulah. Selain report kayak bikin automation juga. Automation misalkan. Dulu sempet ada project. Dimana cara untuk. Ngebit keyword secara otomatis. Hmm. Gitu ada juga. Setelah itu. Traveloka punya tim namanya marketing technology. Hmm. Nah jadi. Orang-orang yang kayak gue ini. Dibikin satu tim khusus. Oke. Nah ini gue dihadapkan dengan pilihan. Oke. Dit mau jadi. Hmm. Marketers. Hmm. Atau mau masuk ke tim marketing technology nih. Iya. Gitu. Kalau masuk marketing technology. Dengan kerjaannya mungkin mirip-mirip dengan sekarang. Cuma. Akan dengan peers yang. Dengan job desk yang sama. Gitu. Dengan. Temen-temen yang bidangnya sama juga. Atau. Masih tetap di tim SCM. Cuma bakal disamain hidup anak SCM itu. Jadi bakal handle account juga. Hmm. Ya udah. Akhirnya disana. Gue pilih untuk jadi. Pure marketer nih. Hmm. Hmm. Nah kenapa? Karena gue lihat. Setelah gue automate everything. Hmm. Di tahun pertama. Gue gak kayaknya. Gue ngeliat orang ini kerja. Gue bisa mengerjakan tuh lebih cepat. Hmm. Karena. Gue ngerti banyak kayak scripting. Formula dan lain-lain gitu. Hmm. Jadi kerjaan gue bisa lebih efisien. Mungkin gue bisa lebih stand out dibanding yang lain. Oh. Makes sense. Yaudah deh. Gue mau jadi. Part marketer aja. Hmm. Tapi gue coba sebisa mungkin. Gue tetap bisa mengaplikasikan yang gue punya. Hmm. Yaudah tuh. Gue ini jadi. Anak SCM. Beneran. Handle search engine marketing. Oke. Jadi dulu. Hmm. Handle. Product. Hmm. Pertama banget itu. Handle flight. Flight. Ya. Jadi ngebeat keyword. Tiket pesawat murah. Hmm. Ngebeat keyword. Maskapai-maskapai tertentu. Hmm. Nah itu kerjaan gue di. Awal-awal. Dua tahun. Dari yang gue pegang account itu. Travelpay ini. Grow-nya cepet banget. Hmm. Jadi. Dalam dua tahun itu. Banyak produk baru. Jadi kan dulu. Cuma hotel sama flight. Barulah mulai ada yang experience. Yang kayak tiket duvan. Hmm. Travelpay jualan pulsa juga. Terus banyak banget lah. Nah akhirnya gue. Ngehandle. Ya account-account yang baru itu. Menurut-menurut yang baru. Terus. Ini lanjut aja ya. Terus aja ya. Panjang. Kemarin juga. Travelpay. Nah. Sampai akhirnya di tahun. 2019. Awal-awal banget. Travelwork itu. Restructure. Hmm. Karena udah banyak banget produknya. Travelwork itu. Jadi pengen fokus ke business unit. Tertentu. Jadi ada di-affectionate untuk transportation. Accommodation. Gitu lah. Karena adanya. Restructure. Itu ngebuka. Peluang lebih banyak. Untuk. Team lead. Sebetulnya. Nah jadi pertama kali gue jadi team lead. Jadi people manager. Sebenernya. Yang ada direct reporting. Itu adalah di tahun. Itu. Yang. Saat travel paristructure. Nah. Disitu. Gue handle. Hmm. XCM. Jadi XCM lead. Tapi gue lupa. Gue lupa mention. Jadi sebelum restructure. Gue sempet. Nge handle Facebook ads dulu. Empat bulan. Sekitar. Empat atau lima bulan. Nah jadi pertama kali gue. Bindah dari XCM. Nge handle Facebook ads. Hmm. Itu Facebook ads. Tapi cuma sekedar lima bulan. Lima bulan. Balik lagi ke XCM. Karena XCM butuh team lead. Lepuk itu. Dan gue yang paling senior. Akhirnya jadi lead di team center of excellence namanya. Jadi. Nge handle specific product yang gede-gede. Tapi nge handle produk-produk yang kecil. Jadi kayak incubation product gitu. Hmm. Jadi yang produk-produk baru. Kalau ada produk-produk yang. Baru mau. Launch atau expand ke market lain gitu. Gue yang dulu juga. Dan juga nge handle brandingnya. Branding tersebut. Jadi SM. Jadi gue jadi SM lead. Habis itu. Beberapa bulan sih gak nyampe setahun. Akhirnya gue jadi. Performance lead. Akhirnya nge handle. Semua channel. Performance yang paid ads. Jadi disitu nge handle juga. Hmm. Facebooknya. Balik lagi nge handle Facebook lagi. Tapi sebelahnya team lead gitu. Facebook. TikTok. Twitter. Ininya semua channel. Semua channel paid. Oke. Semua channel paid. Nah. Disitu. Sampai. Ceritanya. Pandemi. Pandemi. Nah. Jadi ini menarik banget. Soalnya kan. Kerja di. Traveloka. Industri travel gitu ya. Yang pasti. Ke impact banget sama pandemi. Jadi gue. Waktu itu. Ada risk structure lagi di Traveloka. Gara-gara pandemi. Pasti pada tau juga ya. Waktu itu pandemi apa yang dilakukan oleh. Company-company. Apalagi. Company yang. Di. Sektor travel. Itu ada yang punya. Efisiensi. Gitu kan. Akhirnya banyak yang. Cabut juga. Jadi selain ada yang. Gelombang. Tersebut. Gelombang efisiensi. Ada juga ya. Cabut. Terus banyak risk structure. Akhirnya gue dipindahin. Gue ngehandle. Transportation. Tapi di SEO. Eh paid. Paid. Tetap paid. Jadi bener-bener. Channel yang sama. Tapi gue ke. Beda. Business unit lah. Oke. Gue ngehandle flight. Parental dan yang lain. Again. Untuk Southeast Asia. Itu. Itu berarti kan core-nya kan. Kayak. Betul core-nya. Nah. Challenge-nya adalah. Ini adalah core-nya. Core-nya. Core-nya travel lokal. Tapi saat pandemi. Iya sih. Bener sih. Nah waktu itu. Sebetulnya. Jadi kebalik dong. Balik. Jadi keang core-nya. Jadi shifting ke produk- produk lain. Di harap untuk penopang. Cuma ada challenge-nya tersendiri juga sih. Jadi waktu pandemi. Ngehandle transport. Jadi harus bener-bener. Ngeliat perkembangan. Perkembangan dari COVID. Oke tuh. Jadi COVID-nya naik atau turun. Terus demand-nya naik atau turun. Dan gak cukup sampai disitu. Harus melihat juga regulation dari government. Iya. Jadi apakah. Kan dulu banyak banget travel band ya. Ya travel band-nya udah diangkat atau belum. Banyak orang udah bisa travel. Dari apa. Keluar negeri. Atau belum. Atau domestiknya gimana. Nah itu calonnya gitu. Pajin baca berita banget ya. Pajin baca berita. Dan bener-bener yang namanya dipaksa untuk dynamic gitu ya. Bener-bener. Bener-bener nyata adanya gitu. Jadi kalau digital market harus dynamic. Yaitulah saat-saat waktu pandemi. Jadi kita lagi. Oh kita Vietnam ini udah gak recover nih. Udah gak recover ternyata. Eh. Kita udah put budget udah ngitung. Eh ada COVID-nya pertama di Vietnam. Vietnam kan dulu telat ya. Iya. Mereka kayak karena mereka emang dari awal udah lockdown ya. Udah ngelarang travel dari luar negeri. Jadi mereka gak telat gitu. Kita pikir bisa Vietnam dulu nih. Eh ternyata ada COVID case. Langsung oke matiin nextnya gitu. Atau kan matiin keyword-keyword yang gak perlu gitu. Jadi emang harus bener-bener ngeliat berita. Iya sih. Ngikutin update tentang COVID, regulation, setelah yang lain gitu. Meskipun sebelumnya tetep harus ngikutin berita juga ya. Iya. Karena misalkan ya. Kalau orang nge-search keyword kadang-kadang ya. Orang nge-searchnya intensinya lain. Misalkan ya ada yang lucu. Ini agak teknikal ya. Cuma gue nge-beat keyword Garuda gitu. Gue nge-beat keyword Garuda karena niatnya ada Garuda Indonesia ya. Misalkan lain. Terus kalau ternyata orang keyword itu ada kacang Garuda. Iya, iya, iya. Nah itu capture tuh. Masuk tuh. Jadi orang nyari kacang Garuda tapi dapet ads Garuda Indonesia gitu. Dibayarin dong tuh. Dibayarin tuh. Sama terblokasi Garuda. Nah tapi ya orang nyarinya kacang Garuda gitu. Nge-beten banget. Iya, iya, iya. Ya jadi harus tetap bener-bener ngeliat news juga. Garuda atau misalkan tiket nih. Jadi kadang-kadang tiket Indonesia Vietnam. Kan gue pikir orang nyari tiket flight ya Indonesia ke Vietnam. Ternyata enggak. Jadi dulu ada PLFF. Jadi PLFF bola ya. Ternyata orang itu nyari tiket pertandingan. Tiket Indonesia Vietnam. Jadi tiket Indonesia Vietnam gue tuh bingung. Ini kenapa tiba-tiba pos gue jadi naik banget. Gitu kan. Iya. Oh ternyata orang lagi banyak yang cari tiket Indonesia Vietnam tapi bukan tiket pesawat. Boncos dongnya gara-gara gitu. Iya. Oke. Ternyata nyari tiket pertandingan bulan. Iya, iya, iya. Oke itu berarti bisa di ini juga ya. Bisa di kayak ada black campaign gitu ya. Kalau misalnya lo tau kompetitor ngebeat suatu keyword. Lo bisa bikin cost dia jadi mahal dong sebenernya. Bukan secara harfiah black campaign banget sih. Kalau di SM itu. Oh itu udah ada konsep strategi itu udah ada. Ada. Cuma enggak bisa dibilang black campaign. Enggak bisa ya. Black hat loh black hat. Kayak SEO. Black hat SEO. Cuma enggak ada penalti nya. Oh enggak. Iya, 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 oke. Karena lo bayar. Iya, iya, bener, 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 bener. Intensinya mungkin kurang bagus lah di SM gitu. Jadi, tapi lebih ke kayak lo ngebeat keyword-keyword yang sebetulnya beran punya orang gitu. Terus di SM juga ada teknik. Yang bisa dibilang teknik untuk lo ngepush dari bawah istilahnya. Gimana tuh? Jadi kayak lo naikin beat lo, tapi lo sebenarnya iklannya enggak ada lo fun. Enggak ada lo fun, sehingga orang enggak akan ngeklik iklan lo. Kalau lo enggak, kalau orang enggak ngeklik iklan lo, lo enggak bayar. Karena SM itu kan CPC ya, cost per click. Lo enggak bayar. Nah, tapi SM itu cost per click-nya adalah based on second highest bidder. Jadi kalau misalkan ada posisi 1, posisi 2, yang dibayarkan oleh orang ini adalah bid orang ini tambah dikit. Oke. Jadi lo ngebeat tinggi, orang-orang enggak ngeklik iklan lo, tapi gara-gara beat tinggi itu bikin jadi yang di atas ini mahal. Hmm. Gitu. Karena orang akan ngeliat pilihan yang di atas ya, yang paling relevan. Nah, jadi lo bisa jadi mahal. Gitu. Padahal ini, orang beneran nyari brand lo, dikasih iklan yang untuk nge-redirect ke website brandnya tersebut, tapi lo bayar mahal gitu. Kalau orang udah punya intensi gitu, udah tahu bahwa, oh gue mau nyari brand ini gitu. Karena di atasnya ada yang masang bid tinggi. Di bawahnya. Oh, di bawahnya. Betul. Di bawahnya ada yang masang bid tinggi. Bid tinggi. Betul. Dan sepertinya pas di klik, itu bukan gak relevan sama produknya. Betul. Kan orang enggak akan netbook ya? Jahat banget ya orang ya. Iya. Lo pernah gitu enggak? Enggak. Oh enggak. Nah, gue suka nge-travel ke juga gitu. Jadi, waktu di-travel ke, gue bilang, oh yaudah itu kan emang dari Google, emang tidak melarangin juga yang seperti itu. Nge-beet iya. Nge-beet iya, cuma gue enggak, 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 tetap dalam koridornya lah. Tapi kalau nge-beet keyword orang lain, itu keyword brand lain itu hal yang sangat lumrah gitu. Yang itu jadi strategi juga. Yang mana, ya kalau kita enggak ikut kayak gitu ya, kita akan setinggal. Soalnya gue pernah pengalaman juga, gue SEO, tapi di marketplace, tiba-tiba harganya mahal banget. Gitu, gue kan biasa nge-beet keyword juga tuh kan. Dan ROI-nya bagus nih, plus gitu. Nah, tiba-tiba kenapa mahal banget. Terus pas gue cek, itu banyak banget. Jadi kayak ada produk gue, tiba-tiba dijual sama 50 toko gitu. Tapi toko-nya enggak ada jelas, enggak ada ratingnya, enggak ada apa gitu. Jadi gue kayaknya emang di-campaignin gitu. Jadi mau enggak mau gue, produk gue. Jadi kayak, ya gue mau gimana? Kayak gue enggak bisa bayar mahal gitu. Maksudnya gue kayak, gue juga nyapu-nyapu, gue enggak tahu kenalan orang tokopedia. Jadi kayak, yaudah gue mati in the ads gue. Jangan tuh tapi kayak, aduh ini tuh cari uang men. Gitu kan. Parah sih itu sih. Oke, tapi gue jadi, tadi ya kalau lo cerita panjang lebar gitu. Kayak ada beberapa nih, kayak ada yang gue jadi not stake. Not stake, not stake itu kayak pertama berarti seleksinya traveloka buat dapet talent, itu works ya. Karena lo beneran naik ladder nih gitu. Not stake-nya worth it gitu. Si investment buat ada apprenticeship programnya lah gitu. Dan yang bertahan sampai 4 tahun, 5 tahun itu ada banyak kalau ada. Dari 8 orang itu, 4 orang itu sampai di atas 5 tahun. Soalnya gue ingin dulu waktu gue lulus kuliah juga, tahun 2000 berapa ya, 2015an itu. Gue udah ngeliat traveloka juga. Maksudnya kayak, denger-denger gajinya bagus gitu kan. Gue udah gitu kayak, denger gajinya bagus. Terus ada bisnis analis juga gitu kan. Tapi gue tuh udah berapa kali ngepunyai traveloka gak keterima sebenernya. Jadi ngepunyai pas kuliah gak keterima, bisnis analis atau apa gitu. Financial analis atau apa gue lupa. Terus habis itu gue digojekan. Terus gue di-reach out semua headhunter traveloka juga. Terus di-interview. Terus gue gak lulus lagi. Jadi gue tuh beberapa kali ngepunyai traveloka tapi gak pernah masuk. Gue ngapain kenapa sih. Pasti kayak, apa gue kurang, kurang di mana. Tapi mungkin emang ini kali ya. Ya mungkin belum hoki juga sih. Cuma inilah, gue dari dulu emang ngeliat traveloka tuh kayak interesting place to work gitu. Kayaknya orang-orangnya bagus culture-nya. Terus kayak yang di sana loyal. Maksudnya lama kerjanya. Terus gue denger juga kayak hiringnya dari top company juga. Kayak McKinsey BCG continuously masuk gitu kan. Ya ternyata emang di dalamnya juga lu, apa namanya, ke-develop banget lah gitu as a person ya berarti. Betul. Karena emang, ya satu yang gue dapet juga dari nge-interview ya. Gue ya sering interview juga dari dulu. Jadi ya pesannya ya please keep the bar high aja. Bener sih. Jadi daripada kalau sekali lu turun, lu bakal turun-turun standarnya. Ya. Jadi please keep the bar high gitu. Of course bakal ada pick of interest sama business needs ya. Ya. Kayak gitu orang gitu. Nah jadi itu yang harus pinter-pinternya diselesaikan lah gitu ya. How to solve business needs dengan how to keep the talent strong gitu. Ya ya bener sih. Oke terus ini juga sih. Tadi kan sempat lu bilang dari search engine monetization terus sempat ngurusin social media dulu kan nge-paid 5 bulan. Habus itu balik lagi ke ACM. Betul. Itu kok bisa tiba-tiba terus emang lu bisa nge-handle channel yang lain gitu? Beda, nature-nya beda. Kalau kita ngomongin social media sama search engine jelas berbeda ya. Cuma kalau kita udah ngomongin dari sisi advertising. Apalagi performance marketing itu yang mirip-mirip gitu. Karena kalau kita ngomongin performance marketing itu kan kita ngomongin tentang metrics, data-driven marketing, how to measure, correlation between metrics, yang seperti itu ya. Nah jadi betul beda emang kalau dari search engine ke social media. Tapi kalau secara dari perspektif ads itu sebenernya banyak kesamaan. Jadi kalau di ACM kan sebetulnya logiknya juga udah dapet ya. Kayak dari impressions, click, terus conversion dan lain-lain itu dipelajari gitu di ACM. Terus di ACM kan lebih mumet ya sebetulnya. Jadi ke ACM kan ngeliat keyword yang ada banyak banget. 100 ribu keywords misalkan lu dianalisis dengan sulit lah analisisnya gitu. Jadi lu bener-bener ke-build lah basicnya gitu. Gimana cara ngelakuin analisis, how to investigate if you see the performance drop gitu. Jadi basic yang sama bisa diaplikasikan ke social media ads. Tapi, nah tapi yang paling berbeda adalah yang kalau ACM itu text-based ads-nya. Kalau ya social media ads ya visual-based ads-nya. Jadi yang gue rasakan kurang dari gue adalah waktu minat ke social media adalah kreativity gue. Jadi gue ngeliatnya semua hanya dari matrix aja. Matrix-nya kenapa ini turun? Oh kayaknya ada faktor eksternal. Kayak ada update ini, ada news ini lah. Atau oh kenapa gak ada yang convert? Karena di website kita harganya mahal dan lain. CTR-nya kenapa turun? Oh mungkin itu target orang yang salah. Padahal gak sebetulnya. Kalau otak yang bekerja adalah otak yang sisi kreatif. Maksudnya ngeliatnya kreatif dulu visualnya gitu. Dan itu bener-bener keliatan banget biasanya ya. Wah lu kayak memposisikan diri lu sebagai user ya. Misalnya tuh niatnya jelek, visualnya jelek. Pokoknya orang gak akan klik gitu. Karena kadang-kadang kalau meskipun target audiensnya tidak sesuai. Tapi visualnya bagus ya orang tetap tertarik. Enggak-enggak lagi nge-click gitu. Meskipun ya not for long term ya. Karena bukan target audiens dari brand tersebut gitu. Nah cuma itu yang menurut gue lacking adalah sisi kreatif gue sih. Jarang ngeliat tentang ads gitu. Visualnya seperti apa. Nah itu justru yang gue belajari setelah ada di Facebook adalah Lebih tentang how to make a good kreatif lah. Jadi video ads atau image banner. Nah jadi belajarnya disana. Kayak 3 second rule kalau video campaign juga. Ya kan gue belajar disana. Jadi ada bisa capture attention 3 detik pertama, Foot logo dan lain-lain tuh di social media ads gitu loh. Nah. Jadi itu yang paling berbeda sih. Jadi matrix. Ada matrix viewability-nya juga kan kalau video ads gitu. Tapi kalau cara matrix mirip-mirip. Kalau untuk targeting audiens juga. Kalau di SEM ya based on keyword. Kalau di social media. Atau dengan di channel program etik lain. Based on interest, BNB, Refinity. Itu sebenernya gak susah untuk dipelajari. Cuma tadi ngetik keyword ini masukin ke Refinity. Tadi ngetik yang pesawat. Nanti kita masukinnya topik aja. Flight gitu. Itu gampang dipelajari. Bener-bener. Terus analytics-nya juga mirip-mirip. Kan dua-duanya juga bisa diukur dengan. Apa bisa dilihat dengan analytics tools gitu. Atau BI tools ya. Jadi melihat di view yang sama. Jadi gak terlalu sulit. Apalagi kalau di tahunnya ada SEM. Jadi SEM yang paling mumet sih sebetulnya. Keywords-nya banyak. Kalau mau ke channel lain. Menurut gue akan lebih gampang sih. Si SEM tuh kayak lu bilang puluhan ribu keyword itu. Itu gara-gara budgetnya gede ya berarti. Atau emang. Iya. Ini mungkin gue akan buka rahasia dapur sih. Kalau kita tahu gitu. Oh oke oke. Cuman ini kita bid keyword-nya sangat banyak. Tapi. Karena kan banyak yang strategi SEM ya. Ini kalau teman-teman pada ahli SEM pasti tahu ya. Ada bid. Manual bidding keyword. Ada yang pakai DSA. Dynamic Search Ads gitu. Jadi ada kalanya kita harus. Menganalisis keywords yang banyak banget gitu. Tapi. Karena permutasi ini ya. Iya betul. Permutasi betul. Kayak marketing digital. Digital marketing. Kayak gitu kan dibuat balik. Terus belum ada tiga kombinasinya di. Betul. Bootcamp. Bootcamp murah di Jakarta. Atau bootcamp di Jakarta aja. Misalkan. Atau di balik-balik. Oke oke. Terminasi kombinasinya. Gitu. Dan. Yang perlu diketahui adalah. Bahwa kan. Google sendiri bilang ya. Bahwa. Lupa persisnya. Lupa persisnya. Tapi. Berapa persen dari search query tiap hari itu adalah search query yang baru. Kata-kata yang belum pernah di search sebelumnya. Jadi. Dulu bisa bayangin. Apa ya. Variasi dari keyword yang dicari orang itu kayak beda-beda. Unik banget gitu. That's why kita harus melihat. Melihat orang itu nyari apa sih di Google. Itu bukan jualan dari Google. Itu beneran. Gitu. Gue taunya dari Google. Karena gue gak usah melihat datanya. Tapi kalau gue melihat search. Apa. Kalau dari data yang lu analis. Itu emang banyak keyword baru sih. Dan banyak banget yang random. Dan ada orang yang nge-search di Google itu. Keywordnya sampai kayak long tail banget. Jadi kayak 15 kata itu aja. Kayak hotel di Jakarta harga berapa dengan kolam renang. Bersih itu ada. Sebenarnya sama itu. Tapi itu kayaknya konversinya jelek bener. Konversinya. Soalnya itu orang males mikir gitu biasanya. Susah sih untuk nyari iklan yang relevan juga ya. That's yang relevan ya. Kalau long tail banget kan. Kadang-kadang. Iklan kan dibuat. Supaya dia bisa nge-capture keyword sejenerik mungkin ya. Karena kalau. Variasi keyword kan misalkan ambil 2 juta. Kita gak mungkin bikin 2 juta. jenis copy gitu ya. Di ads kita gitu. Gak mungkin juga. Jadi. Ya itu gak scalable sebenarnya. Kalau kita practice seperti itu. Cuma ya. Keyword tuh banyak sekali. Oke. Itu. Tapi apa yang bikin seluruh sih jadinya kayak. Lo gak bosan ngeliat. Keyword banyak gitu. Kayak apa yang ngebuat lo seneng. Rejain Sam gitu. Sebenarnya bosan loh. Oh gitu lah. Sebenarnya bosan. Oke. Nah. Kayak gue pindah juga karena. Mungkin agak bosan. Oh. Dan juga menurut gue channel kan ada banyak ya. Kayaknya gak mungkin lah lo kalau stay di satu channel. Untuk kayak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Kalau lo kerja di brand. Apalagi ya. Karena yang namanya brand ya harus eksplorkan. Kayak channel mana yang harus dipakai. Supaya bisa naik bisnisnya gitu. Kecuali kalau lo kerjanya ya di Google gitu. Yang punya search engine-nya gitu. Pasti ada search specialist-nya gitu. Ya. Yang memang. Membunuhkan orang yang bener-bener. Specialist yang bener-bener sampai. Dalam itu tau banget. Ya. Bisa tau cara untuk. Develop product search mereka. Ya. Tapi ya harus. Kalau yang di brand sih. Menurut gue pasti bosan. Nah. Kalau yang bikin gue gak bosan adalah. Again itu sih. Karena gue sering ngeliat orangnya. Oke. Jadi gue ngeliat keywords. Gimana cara untuk. Bikin. Binding system. Gimana cara untuk bikin yang tadi permutasi. Yang lo bilang ya. Jadi gue punya set of keywords. Biasanya di prefix ada set of keywords. Yang jadi suffix-nya. Ada main keywords-nya. Gue bikin permutasi. Gue bikin. Gue bikin script. Terus. Gue bikin script juga gimana cara untuk ngelompokin. Kata-kata yang mungkin mirip. Kedalam satu campaign yang sama. Kedalam satu ad group yang sama. Nah jadi karena gue emang suka ngulik hal yang berbau teknis gitu. Makanya gue emang. Dulu sebenarnya cukup lama juga ya. Di SEM. Gitu. Jadi juga. Di social lo menyebutin. Kreatif gitu kan. Yang lagi. Tapi kalau di traveloka kayaknya banyak yang backup juga gak sih. Maksudnya pasti ada tim kreatif director. Apa group head. Segala macam dari kreatifnya. Yang masih tau lo gitu kreatifnya harus kayak gini gitu. Betul. Betul. Yang pengen di traveloka juga. Di tim marketingnya kita end to end sih. Banyak lah. Dengan berbeda-beda. Tim kreatif ya ada sendiri. Atau kadang ya pake agency juga ya. Kreatif agency. Tapi ada tim yang melakukan research tentang kreatif juga. Ada yang tim yang bener-bener kayak nge-design kayak gimana sih ceritanya. Karena kan kreatif. Kalau marketing kan. Espeisnya konten marketing kan. It's the matter of how we tell a story gitu ya. Betul. Through image or video gitu. Jadi ada tim yang bener-bener kayak nge-design story-nya gini. Supaya orang perceive. Perceive seperti ini. Pada akhirnya kayak gini gitu. Jadi bener-bener ada yang mikirin. Even sampe kayak warna gitu ya. Dari gue punya ads. Ada kecil ada warna ini. Kayaknya ini warnanya gak masuk dengan story kita. Itu ada timnya pasti. Kalau kan research kayak gitu. Pasti lah itu cukup komen sih di perusahaan-perusahaan lain juga. Yang besar. Perusahaan kecil. Kadang-kadang harus single fighter gitu. Tapi ya apa namanya. Belajarnya lebih banyak juga sih. Oke oke. Terus abis itu lo jadi lead. Lead jadi dari semua channel gitu kan. Ya bilang tadi. Itu ada gak sih? Kayak. Lalu challenge pertama jadi lead tuh gimana sih? Di ranah paid media terutama gitu. Menurut gue kalau di tim paid media. Apalagi kalau yang rolenya operations gitu. Yang upload ads gitu. Kadang-kadang kita suka gak kepikiran untuk explore. Apa yang ada di luar sana sih. Jadi sama kayak gue waktu itu jadi spesialis di SM ya gue jarang mikir ke panel lain gitu. Kalau gue jadi social media di Facebook ya gue jarang mikirin ke channel lain gitu. Tapi kalau gue jadi setelah jadi lead pertama dari sisi mawasan juga ya gue dituntut untuk terus bisa nyari opportunity sih. Jadi kalau dulu mikirnya search ya search dong ya gimana. Google search gitu orang search. Kalau setelah gue jadi lead gue jadi mikirnya gak search doang. Kayak even kayak voice search juga. Nah gue kepikiran juga gitu akhirnya kan. Oke Google please find me blablabla. Nah itu kan jadi gimana cara. Itu bisa di leverage gak sih untuk bisnis. Ada monetization gak sih gitu. Terus. Lu cobain beneran tuh voice. Dulu sempat nyari-nyari sih kayak ada penger gak sih. Benernya lebih ke ada gak sih opportunity-nya. Kayak gitu. Tapi dari Google sendiri kalau gak salahnya dulu itu gak dimonetization sih. Oh gak dimonetize. Gak dimonetize betul. Jadi yang voice comment tuh voice search itu gak dimonetize tuh ya. Di Google apps-nya itu. Terus harus tau juga kalau kita udah ngomongin ad platform ya kita harus mikirin juga kayak tools yang bisa supporting kita untuk melakukan activation gitu. Misalnya ya jadi kalau kita ngomong digital marketing operations itu banyak banget manualnya. Setup ads, upload keywords, dan yang lain gitu. Jadi kalau lu jadi lead yang bisa nge-oversi banyak channel pasti lu kepikiran oh kayaknya ada pain points disini yang harus kita pake. Ternyata ada third party gitu. Facebook sendiri kan punya istilah yang Facebook marketing partner ya. Jadi kayak vendor-vendor terpati yang bisa ngasih feature tertentu untuk membuat kerjaan lebih efisien di Facebook. Misalkan kayak bikin kreatif lah, rendering, rendering image gitu ya. Atau misalkan untuk analytics tools gitu untuk automate bidding strategy. Nah kayak gitu sih. Ya jawasannya lebih luas sebetulnya. Terus how to deal with vendors juga gitu. Lu udah merasa kayak lu belajarnya pas lagi jadi lead atau sebelumnya lu udah belajar gitu? Sebelumnya gue gak tau apakah gue yang emang terlalu nyaman jadi gue kayak gak terlalu ambisius banget. Tapi gue rasa ya tiap orang beda-beda cuma biasanya kalau orang yang ops banget kadang-kadang gak bener-bener bisa lihat oh sebenernya ini bisa dibuat lebih gampang kalau di channel lain seperti ini. Gitu kalau ternyata bisa dibuat jadi terpaku ke dalam oh guideline dari platform ini seperti ini. Oke oke oke. Jadi diikutin gitu. Maksudnya jadi sebelum jadi lead pun lu udah suka ngasih idea-idea untuk cross-platform gitu? Cross-platform iya ngasih idea, cuma bilang kayak pain points aja ya, kayak ada pain points disini-sini. Cuma gak bener-bener tau sebenernya perform lain tuh seperti apa. Hmm oke oke. Gitu. Amin berarti kan kenapa lu dipilih mungkin ya karena lu terlihat lebih mungkin bisa punya quality itu gitu kan gak sih? Might be, yes. Untuk lebih kayak ngeliat hand level dan bisa optimizing across channel gitu kalau lihat. Betul. Pengalaman ya sebenernya berbicara juga sih kalau gak cuma di SM, gak di semua channel juga ya. Jadi kalau misalkan orang yang baru ngeliat performance misalkan drop atau improve. Biasanya susah banget untuk investigate ini penyebabnya kenapa. Cuma kalau udah lama lu udah tau patternnya lah. Jadi oh pertama gue breakdown baik apa dulu misalkan. Baik platformnya apa gitu. Atau breakdown baik campaignnya. Apakah campaign yang always on atau campaign yang tematik ada promo dan lain-lain gitu. Nah biasanya kalau udah lama ya udah tau patternnya ya lebih cepat untuk bisa melakukan analisis gitu. Dan itu kan yang dibutuhkan sebenernya kalau Neko udah jadi template pasti ngomong sama orang. Lu di expect untuk bisa menjawab dengan gak 100% tepat tapi dengan make sense tanpa lu harus kayak bener-bener ngeliatin apa yang terjadi. Iya biasanya kebanyakan ya. Iya dan gak boleh bertelet-telet tuh. Betul. Iya gitu banget. Eh kenapa ini posnya Neko sebentar ya gue buka ada sebuah dulu gak. Gak boleh. Kalau di team lead lo harus punya kayak dugaan lah. Dugaan yang make sense kayak gak apa. Nah itu gue challenge juga. Gue cuma di SM sih. Di semua channel pasti kayak gitu. Makin lama lu handle pasti makin tau lah patternnya gimana gitu. Dulu lu ada mentor gak sih pas yang ngebawa lu bisa kayak naik lagi-naik lagi gitu. Mentor ya direct lead 2 sih. Direct lead 2 of course. Jadi mentor tapi kalau ngomongin mentor kayak role model dengan skillset yang sama di luar ya bro dulu aja SCM 2015 banyak company yang gak punya. Iya iya iya. Yang gak punya kayak ddk ads untuk SM persen gitu kan. Di social media pun dulu kan masih banyak yang organik ya. Dulu tuh gak booming tuh Facebook ads itu. Orang bener-bener organik apa konten strategy biasanya yang orang namanya ya. Bukan Facebook ads gitu. Jadi social media konten strateginya gimana gitu. Gak banyak tuh yang tau Facebook ads gitu. How to promote apps gitu. Jadi mulai sendiri ya of course ya dari tim Google dan Facebooknya sih. Jadi untungnya gitu ya kalau lu mau kerja di brand gede. Ya lu punya dedicated people who will help you lah. Gitu untuk solve. Oke. Boleh cerita gak sih kayak dulu hubungan lu sama mentor lu tuh gimana? Kayak apa yang lu beneran appreciate lu dapet dari mentor gitu. Kalau memang kalau lu tadi kan lu cerita kayak belajarnya banyak lu ngulik sendiri segala macem. Dan apa yang lu dapet learningnya dari mentor paling berharga gitu. Yang pertama dia selalu nge-challenge sih. Jadi ya di lingkungan gue dulu juga orangnya kritis juga. Jadi selalu nge-challenge apapun gitu. Karena everything for everything there must be a reason gitu. Nah jadi ada ide apapun di challenge. Jadi kenapa harus seperti ini? Kenapa gak pake yang lain? Untuk apa di uangnya? Jadi selalu nge-challenge gitu. Jadi ini yang gue aplikasikan juga ke diri gue sendiri. Jadi sebelum gue propose something ya gue challenge dulu ini. Karena perlu gak sih? Kenapa gak pake solusi yang lain misalkan kayak gitu. Nah terus dari apa ya? Di ya di company gue lama itu ngebebasin juga sih untuk explore gitu ya. Untuk lu belajar yang apa nih? Nah apa. Carikan lah nanti mediumnya. Oh untuk belajar ini mungkin lu bisa nge-gen project ini, project itu. Meskipun bukan ahlinya ya. Jadi bukan mentor dalam hal hard skill gitu. Gue bisa ngajarin lu bahasa pengurangan. Tapi lebih dari memberikan kebebasan untuk explore gitu. Jadi dari 100% jam lu kerja, itu gak boleh 100% itu untuk nge-gerjain ya kerjaan lu yang bener-bener core work gitu. Harus ada buffer dimana lu harus melakukan sesuatu yang lu suka menurut lu bisa improve di lu sendiri. Ya dulu juga ada ya aktivitas-aktivitas gitu yang di luar kerja juga banyak gitu. Di kantor. Ya itu gue mau zoom. Maksudnya gue juga relate sama yang lu bilang tadi sih kayak challenge ya. Maksudnya kayak udah segampang itulah kasarnya kayak kita ngelakuin sesuatu. Ternyata dulu tuh kayak kalau gue nih, kalau gue ngerasanya waktu gue junior tuh terlalu cepet bikin konklusi gitu. Jadi kayak pas ditanya-tanya, oh iya ya harus ngeliat matrix lain dulu nih sebelum. Gue biasanya ngeliat satu, gue biasanya dulu bisnis analis kan. Jadi kayak gitu nge-query kerjanya terus kayak, Wih ini hari ini kenapa gini? Atau kayak ada, oh ini kenapa drop? Kita harus do something gitu kan. Kita harus naikin insentif gitu atau apa gitu. Langsung gitu. Tapi kita dulu emang itu gara-gara apa? Ditanya lagi gitu kan. Jangan-jangan bukan gara-gara insentifnya tapi emang lagi ada acara apa? Lagi ada event apa yang membuat performanya jelek gitu kan. Variable-nya apa nih yang mau pengaruhi selain itu gitu. Kayak waktu itu juga gitu. Kayak kok gue jumps to conclusion banget gitu. Jadi challenge-challenge itu yang beneran kayak, Wah gue tuh kenapa ini banget ya. Tapi kan gue sih dulu ngerasanya kayak ada glory gitu waktu. Waktu lu find something yang gak bisa diimprove. Oh my God, gitu-gaya itu kayak gold gitu. Kayak yang udah dapet gold, 9. Tapi ternyata kayak, wah gak juga ya gitu. Kayak, wah gue masih belajar lagi gitu loh. Setuju, gue setuju. Karena kan emang ada, ini ada sebuah ungkapan juga bahwa, The more you know about something, the more you know that you don't know a lot more gitu kan. Jadi, kalau lu merasa, oh kayaknya gue udah tau banyak tentang hal ini, artinya lu belum tau banyak sebetulnya. Kalau lu udah tau banyak, lu jadi bakal lebih tau lagi, oh ternyata gue masih belum tau ini, ini, ini. Gitu. Jadi, ya dunia itu luas bro. Iya, iya. Itu, itu apa, untungnya gue dapet juga dulu bos yang, ya gue dulu lucky juga karena gue bisa pilih bos. Jadi maksudnya kayak, gue tau bos gue bagus gitu kan. Maksudnya dulu, in fact, gue masih belajar pun ngeliat, gue bakal kerja sama orang itu. Maksudnya kayak dia ex-consulting, major consulting yang top gitu, jadi kayak gue udah kayak, oh gue bakal belajar banyak nih gitu. Pas pindah bos juga gue pilih mana ya, gue pindah kemana, gue ngomong sama beberapa bos-bos-bos dan kayak, oh kayaknya dari 4 bos yang gue ajak ngobrol, kayaknya ini yang paling oke gue pindah. Jadi kayak gue selalu punya privilege, apa, beruntung ya, gue punya privilege untuk milih bos. Jadi, ini tuh kayak, selalu dapet yang begitu gitu. Selalu begitu kayak, wah itu, I think it's interesting. Ya, karena orang-orang pilih bos mereka, bukan syarikat, kan? Iya. Orang-orang pilih di mana bos mereka, bukan syarikat. Iya. Bos lo cabut, biasanya lo ngikut gitu. Makanya banyak istilah-istilah kalau di syarikat sekarang, kayak hijak, bedol desa, ya karena ya bosnya yang bagus disitu, ya semua anaknya ngikutin. Iya sih. Terus, kayak menurut lo ada perbedaan behavior nggak sih yang lo lihat kayak, generasi baru kita nih. Maksudnya kayak, dulu kan, maksudnya generasi kita beda nih kayak, kita udah dealing with, kita udah kerja, ya berarti kan 8 tahun, 7 tahun gitu. Kayak ada perbedaannya sih generasi muda kita sama karakteristik kita, angkatan kita dulu kayak, yang lo notice gitu, yang harus kita tahu gitu. Mungkin gue mulai dari perbedaan yang gue rasakan, dari sejak interview kali ya. Yang sangat berbeda adalah, waktu jaman gue dulu, waktu interview, di, kalau gue ngeliat CV-nya itu masih banyak organisasi. Organisasi, kayak kegiatan-kegiatan di luar, oh gue ikut jalan volunteer, ini itu. Pokoknya ada variasi lah. Ada variasi, nggak terlalu keprofesion banget. Kalau sekarang, kalau yang Gen Z itu, waktu kuliah mungkin ya, kalau gue ngeliatnya kayaknya ini, mindset-nya bener-bener keprofesion banget. Keprofesion dalam artian, ikut lomba-lomba yang berubah dengan profesi dia. Jadi, banyak banget CV-nya penuh, karena ada lomba di sini, internship gitu. Jadi, ada yang, tingkat satu, naik tingkat dua, ada internship gitu. Gokil sih. Karena gue juga nyerima CV-CV, untuk internship di Traveloka dulu, lah ini masih, baru naik tingkat dua gitu. Ada itu banyak. Jadi, mereka bener-bener, ngeliat bahwa, ya kalau gue mau set di dunia kerja, gue harus prepare bener-bener dari, jaman kuliah gitu. Ya, of course ada, prosen-ponsenya lah. Gitu ya. Jadi, bukan berarti orang yang lebih aktif di organisasi, gak pernah menang lomba, keprofesion gitu, akan, kalah gitu, di persaingan, untuk dapat kerjaan. Enggak sih, menurut gue, terdapat kerjaannya juga. Apa gitu. Dan, balik lagi yang tadi, interview pada hari ini ya, ada sisi subjektifnya juga. Gitu. Jadi, ikut lomba banyak, tapi kalau ditanya, gak bisa bener-bener, elaborate dengan baik. Gitu. Ya, akhirnya ya, gak dapat semisinya juga gitu, dengan interviewer. Nah, jadi, gak bisa pas juga gitu. Jadi, pertama dari, how they prepare for professional work, itu, udah berbeda, menurut gue. Cuma, mesti gue akuin ya, mesti gue kayak, beside that, beside that discussion gitu, si Grazi Zed ini, lebih kreatif sih menurut gue. Gue, gue merasa kayak, sekarang tuh, mereka udah kayak expose banget, dari kecil sama konten sosmed, konten apa, dan mereka udah gak malu lagi, di depan kamera gitu kan, kayak, tiktok version gitu, apa, gue kayak, ngerasa, oke, makanya emang industri, kalau bicara, lebih, generik, betul sih, kalau gak cuma di dunia profesional gitu ya, bener sih, gitu. Ya, lebih kreatif, terus, yang mindset-nya beda aja, gitu kan, mindset-nya. Karena ya, dari kecil, mereka udah tau social media, gitu. Tapi jadi malah menarik gitu, maksud gue gini, kayak, kita nih yang udah, udah tua, udah tua juga sih, pasti kayak udah, lebih senyum. Lebih lah gitu, kita lebih tau, kayak matrix, goal, tapi, ada krisis gitu, krisisnya adalah kayak, kreatifity ideas-nya, itu kita gak, gak apa ya, kalah lah gitu, dibanding sama yang muda-muda. Tapi, sebaliknya, anak-anak yang muda sekarang itu, kreatifnya parah, gitu kan. Tapi, mungkin kayaknya, yang kurangnya adalah, ya, goal-nya, challenge Y-nya, gitu kan. Harusnya, sebetulnya nih, kalau generasi kawin, komunikasinya, menurut gue, jadi produk bagus banget sih. Banget, banget, karena, iya, kalau kita ngomongin marketing, ya, supply in demand-nya, demand-nya, user, bahkan user social media, kan, berbeda ya, ada yang generasi lama, ada yang generasi baru, gitu. Mungkin generasi baru, liatnya, asal, ads-nya itu, menarik gitu, engaging gitu kan. Kalau generasi lama, asalkan relevan gitu. Nah, jadi kan, itu aja, juga berbeda, jadi harus dikawinkan gitu, relevan dan, menarik. Iya, kayak gue, gue kayak, tiktok gitu kan, terus ada bunga, si bunga gitu kan, terus kayak, kok kayak, gak paham lu, si ini mana gitu, tapi kayak, jadi viral banget, terus abis itu, kalau misalnya ditanya kayak, ini apa sih, misalnya gue tanya ke, ke adik gue yang usi, yang harus siap gitu, ya, kenapa harus ditanya, nusinya apa sih, itu ketawa aja gitu, ya, itu kayak gue, wah gitu, kayak udah beda, beda dimensinya gitu, cuma kayak, kalau kita gak bisa, outcred, apa, gak bisa, gak bisa, sekrat, karena kayak gitu juga kan, kalah ya maksud gue, iya, kalah. Oke, 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 nah, ada beberapa pertanyaan nih, yang pengen gue tanya, based on your, tapi Btw, tadi lo belum cerita, setelah traffic nih, oh iya, lo stop di traffic, tapi setelah itu kan lo sekarang pindah nih, keluar dari, brand side, jadi ke, eh, client side, keluar dari client side ke, agency, betul. Itu gue cerita sedikit gak sih, kenapa, terus kayak sekarang, gimana. Oke, jadi gue ada di, brand atau client side, 6 tahun ya, 6 tahun. Nah, gue sih merasakan yang, kalau mau, improve further gitu, gue harus tau wawasan tuh, lebih luas. Kalau kita ngomongin wawasan, kita ngomongin bisnis ya, vertikalnya tuh banyak banget gitu. Jadi, industri, yang gue tau cuma travel, tapi travel ya kadang-kadang, ada hubungannya juga, industri yang lain. Kalau dari sisi channel, gue udah tau semuanya, tapi untuk sisi industrinya, itu gue gak tau, industri yang lain. Jadi, apa yang terjadi di dunia retail, apa yang terjadi di, dunia, misalkan, financial, gitu ya. Apa yang terjadi di, dunia, apa ya, F&B, misalkan, kayak gitu ya. jadi, gue gak tau update-nya gimana, padahal gue merasa, gue harus punya wawasan yang luas gitu, supaya nge-buka, apa ya, bisnis mindset-nya gitu. Yaudah, gue akhirnya, asalnya pengen pendaya-daya sendiri aja nih, pengen selainnya travel apa, gitu. Tapi setelah gue lihat, kayaknya, kayaknya, kalau gue ke agency, mungkin dengan, posisi gue sekarang, gue, mungkin bisa, dapat, ngeliat, oversee, vertical yang lebih banyak, gitu. Even semua vertical, gitu. That's why, oh, gue pengen tau, industri yang lain, dan dapet tawaran di, grup M ini. Meskipun platformnya, jadi menyempit, tadinya udah semua channel, jadi cuma sosial doang, tapi gue tau industri semuanya. Jadi dulu gue ngikutin, misalkan cuma, dunia travel doang, travel band, atau regulation-nya seperti apa, ada maskapai baru, ada isu pesawat. Sekarang ya gue tau nya lebih banyak, gitu. Kalau yang dunia FNB ya, sama, keimpak banget sama COVID ya. Jadi kalau dunia FNB, kalau udah, COVID ya, mereka gak bisa jor-joran, gitu, ngasih communications untuk orang, ada promo di restorannya, gitu kan, gak bisa, gitu. Dunia health juga, kan gue ada klien juga, pasti banyak yang, di sektor medisin, gitu. Nah, ya itu juga sama, gitu. Jadi kalau ada, tren tentang kesehatan, gitu, ngaruh banget. Itu, misalkan, again, karena COVID lagi sih, tapi gak cuma COVID, sebetulnya ada penyakit-penyakit lain, gitu, gue jadi tau, oh, bisnisnya, penjualnya naik, sebenarnya karena ada, penyakit ini. Industri financial juga nih, waktu booming crypto ya, kan waktu pandemi booming crypto, jadi ada masanya-masanya, gue ada dikit doang, dikit doang, cuma buat main-main doang sih. Oh, tapi gue ngikutin industrinya juga lah, sedikit banyak gitu, karena ada klien-klien yang financial juga, gitu. jadi gue tau juga, oh, lagi booming nih dunia, investing, gitu, karena ada siapa, karena ada apa, terakhir ya, gara-gara, si, siapa sih namanya, dia jadi brand nama sendernya, ajaib, jual foto di NFT. Oh, si yang dibeli sama, si foto selfie itu, siapa namanya? Bozali. Bozali, iya bener-bener Bozali, nah itu juga tuh, jadi booming tuh, orang-orang udah naikin nih, orang-orang sekarang, jadi mindsetnya banyak yang ke, investment, gitu, pada tolo NFT, Bozali-nya langsung jadi brand, namanya sedergi, ajaib, gitu kan ya, akhirnya jadi, ya, ada moment nih, brand-brand yang konvensional, juga mereka nge-promote, gitu, produk investasi mereka, jadi gue dapet, wawasan banyak, tentang industri lain, dan gue juga jadi tau, kalau kita ngomong digital marketing, meskipun gue industri nya travel, gitu, gue ngasih iklan ke lo, karena lo punya interest di travel, tapi, lo bukan orang yang otaknya cuma travel, kan pasti seorang, seorang punya interest tuh banyak, gitu, sehingga sebetulnya lo tuh, kalau jadi advertiser, kompet dengan, banyak, pemain lain, yang bukan hanya dari industri lo sendiri, gitu, that's why kalau misalkan, oh meskipun, kayaknya, industri kita gak lagi booming, kok kita, kompetisinya jadi, ketat ya, CPM jadi mahal, CPM jadi mahal, oh ternyata karena, mungkin, audiens-audiens kita ini, sebetulnya audiens yang juga, bersinggungan dengan, interest lain, misalkan financial, gitu, dan itu lagi booming, orang tersebut, ditarget oleh, advert, advert dari, dunia financial, sehingga kompetisi jadi, makin, makin, ketat, itu yang gue dapetkan sih, di agency, yang pertama, industry ya, yang kedua, kalau di, brand, di client side, orang marketing ada berapa sih, paling, marketing ada, ya, 100 misalkan, orang yang bener-bener, ada digital marketing, mungkin, beberapa, nah, dibandingkan dengan, di agency, jadi bener-bener, orang yang, spesialisasi nya disitu, karena, core service, yang lu jual, adalah marketing service, gitu, jadi, kalau dulu, gue, challenge nya adalah, oh gimana nih, cara gue, ngumpulin orang-orang, ya, 10 orang terbaik, di, dunia, digital marketing, gitu ya, sekarang challenge nya, jadi apa, gimana cara gue, ngumpulin 200 orang terbaik, di digital marketing, gitu, atau tim gue sendiri, yang sekarang, tim sosial, yang nge-handle social ads aja, itu ada, hampir 40, nah, jadi, lebih, dan bukan sosmed doang, itu sosmed doang, yang 40, oh iya, maksudnya ada lagi, yang nge-handle search, programnya total, yang expert di praktis, praktis ini ada 100 lebih, gitu, belum lagi orang-orang yang, jago marketing, tapi, punya skill, client servicing juga, gitu, itu under your supervision, supervision, bukan, itu planning side, nah, planning side from agency, gitu ya, kalau yang under lo? Under gue adalah team operations, team operations, jadi gue adalah team yang, upload ads lah, kasarnya, jadi, melakukan media activations, gitu kan, upload ads, nge-beat, optimize, bikin report, nah, tim gue itu, nah, jadi challenge nya ya, lebih besar lagi, gimana cara lo, ngumpulin orang-orang yang, yang jago, di bidang ini, ratusan orang, di situ susah banget, nah, makanya, kalau di company gue sekarang, juga di grup M, itu ada program, manajemen training nya juga kan ya, ada, karena emang kita gak bisa, nunggu talent ready, dari market, gitu, untungnya sekarang udah ada, folkraft, gitu kan, dan mungkin, bootcamp nya lain, udah banyak lah sekarang, cara belajar gitu, tapi, yang gue dapet juga, di company gue sekarang, ya, mereka, membangun talent, untuk, industri, bukan untuk company, nah, itu bagusnya ya, jadi karena, kita membangun talent, ya orang itu, meskipun tidak di company, yang sama, ya, mungkin, masih akan bersinggungan, kerjanya dengan kita, mungkin, mungkin, mungkin ada dia di client side, kita udah kenal kan, pasti bagus ya, relationship nya ya, namanya agency, gitu kan, gitu, so, ya, kita membangun talent, untuk, industri, gitu, dan itu challenge yang, bener-bener kerasa sih, untuk membelian talent, yang banyak, bisa dipreksi, lu makin jadi spesialis, betul lah kan, karena, semakin banyak, si, kalau di agency, lu bilang tadi, employees nya banyak gitu, skillset nya, dia udah, beneran spesifik, kayak lu tadi, bagian yang upload, dan optimize, berarti ya, lu cukup fesialis disitu, cuma, lu ke, apa namanya, apa, verticles, verticles nya banyak gitu kan, jadi kayak, walaupun yang lu spesialisnya, aktivitasnya di, spesifitas itu, cuma, karena nuansa step industri beda, jadi lu kayak selalu belajar, betul, dan itu, susah sih, kita untuk pindah konteks ya, dari, oh tadi, karena bisnis ini, lagi gimana, F&B, misalkan, tiba-tiba pindah konteks, jadi, ada sikap lain, kira-kira faktor eksternal apa sih, yang menyebabkan perangannya turun, misalkan gitu, nah itu calon setersendiri juga sih, untuk pindah-pindah konteks, iya sih, at the end of the day, itu, best practice gak sih, kayak lu, cindah-pindah gitu, atau kayak lebih baik, di satu industri dulu, tapi pasti bosen sih ya, masalahnya ya, iya, betul, 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 kalau lebih kayak pengen coba-coba, lu skillsetnya apa, sebetulnya lebih enak, di client-set ya, karena kan bisa enak, ngobrol lo, bisa kayak nyobain, banyak road, terus loncat-loncat, gampang, gitu kan, tapi kalau di, tapi kalau lu udah, tahu, lu sukanya apa, itu kayaknya enak di agency, gitu, bener gak? sebetulnya memulai paid media tuh, harus mahal gak sih? dibilang harus mahal, enggak, jadi tergantung ambisi lu, ambisi dari tiap dan, ambi dan gitu, kalau mau mulai dari, murah juga bisa, tapi meskipun murah, harus siap rugi sih, mendingan gak usah dong, nah, karena, menurut gue, daripada mahal, tapi rugi, mending murah rugi, soal mahal juga bisa rugi, mahal juga bisa rugi, jadi mungkin lu, start dari low dulu lah, start low, tapi lebih sustain aja, tapi orang yang bilang, oh kalau mau make it work, itu harus mahal, harus banyak, budgetnya harus, gede gitu, itu bener gak sih? iya, kalau kita ngomongin SM dulu deh, kalau kita ngomongin SM, itu, bisa jadi benar, kalau misalkan lu punya, produk yang betul-betul common gitu, jadi kalau SM, tadi gue bilang, keyword itu banyak banget ya, tapi, meskipun banyak banget, ada rule kayak pareto gitu, rule pareto bahwa, 30% dari suatu populasi, sebetulnya, reflect, 70% dari total, yang ada gitu, sama, jadi meskipun banyak banget, keyword, tapi total keyword yang dicara itu, cuma dari beberapa variasi doang, jadi kalau produk gue sangat common, dan, ada brand besar yang punya, yang sudah jadi, apa ya, main besar gitu, udah kayak monopoli, masarnya itu susah, menurut gue, untuk SM, SM, nah, tapi kan SM, kayak yang gue bilang tadi, SM kan, cost per click ya, kalau orang gak nge-click iklan lu, ya lu gak bayar, gitu, so, kalau SM ya, bisa budgetnya, budgetnya kecil, tapi ya lu harus membuat, ads lu, serelevan mungkin, ya lu bid kecil, tapi ads lu bener-bener relevan, sehingga lu gak perlu, buang-buang uang, untuk orang yang nge-click, karena kalau orang klik, berarti lu bayar, jadi lu gak perlu, buang-buang uang, untuk orang yang sebetulnya, tidak punya intention, nah jadi enaknya SM adalah, gitu, kita bisa bener-bener target, sangat detail gitu, keywordnya, intensionnya itu apa, bahkan kalau kita ngomong teknis, kan SM, bukan hanya keyword, bisa kita layering, targetingnya itu ya, jadi, orang yang nge-search keyword, misalkan, search keyword, lontong sayur, lontong sayur, tapi, orang ini, mempunyai interest, di makanan apa, atau orang ini, misalkan, orang yang, lokasinya, baru dari, padang, misalkan, baru datang dari padang, itu kan ada, signal-signal, yang bisa kita dapat, untuk memperkuat, hipotesis kita, bahwa iklan kita akan relevan, dengan alis tersebut, nah gitu, itu SEM, jadi ya, lu kalau gak di klik, gak bayar anyway, jadi bikin, selalu relevan mungkin, tapi kalau, itu, bid keyword, yang generic banget, gitu ya, sebetulnya, kalau orang nge-search keyword ini, sebetulnya, pilihannya itu banyak, kompetitor juga banyak, gitu, nah, orang yang klik, kamu ya nol terus, gitu kan, gak ada yang klik, tapi kalau mau coba, ya lo harus bid, gede gitu, bid gede, belum tentu, betul-betul relevan, karena keywordnya, dia generik, belum tahu bahwa, intensinya itu, betul-betul yang tepat, gitu, nah, dengan logika yang sama, menurut gue, di Facebook juga seperti itu, atau di social media, yang lain ya, meskipun tidak bisa sangat spesifik, kayak SEM, tapi menurut gue, bisa kita put interest, misalkan yang banyak, bukan yang, narrow, narrow, gitu, jadi ada subsetnya, jadi orang yang punya interest ini, dan orang ini, pernah visit website gue, dalam waktu berapa hari terakhir, gitu, nah, jadi asalkan kita punya signal yang banyak, yang banyak untuk bisa, menargetkan orang yang, yang relevan, nah, jadi kalau tekniknya benar, gitu, bisa ambil interest yang benar, dan signalnya ini banyak, menurut gue, ya bisa, dimulai dengan kecil, dulu gitu, budgetnya, di social media pun, nah, karena, kalau kita ngomongin, social media ads, atau programmatic in general, itu kan banyak black boxnya, jadi kita gak benar-benar tahu, orang yang kita targetin ini, apa, kita target by interest yang luas, ya terserah, Facebook machine, kalau targetin orang yang mana, di dalam populasi tersebut, gitu, mikirnya gini aja deh, mau mesin itu pintar pun, dia pasti butuh waktu untuk learning, makanya namanya machine learning, gitu kan, mesin pun learn, jadi pertama-pertama, gue harus siap rugi, karena mesinnya masih learn, mulai tadi gue bilang, baik sedikit, siap rugi, oke, tapi kecil aja, supaya kecil itu, maksudnya supaya kita gak, bablas gitu, kalau misalkan, kita punya targeting yang salah, kreatif salah, itu gak bablas banyak, jadi kita punya waktu yang banyak, untuk, bisa mengevaluasi dan, optimize, gitu, dan kalau objektingnya tepat, kita bisa punya, audio, apa, signal audience yang banyak, misalkan, kita punya website, kan kita bisa ya, kita integrasi website kita dengan Facebook, sehingga kita hanya, nagetin orang-orang yang sudah pernah visit website kita, gitu, jadi, oke, orangnya interestnya dalam makanan, tapi pernah visit website juga, gitu, gitu kan, ini namanya di targeting kan ya, di targeting, atau, kita kebetulan punya, list of, audience email, gitu, jadi kita bisa upload juga, gitu, CRM, gitu kan, kita bisa upload customer, list, gitu, ke Facebook, jadi, mulai dari, kecil dulu, supaya kita bisa, evaluasi dan optimize, jika lebih perlukan, dan lebih baru sama yang, sustain sih, gitu, meskipun kecil, menurut gue sih gitu, sustain, kayaknya, yang buat, buat yang baru, baru mulai banget ya, baru mulai banget tuh, kalau dia gak tau ilmu apa-apa tuh, fix banget, boncos ya emangnya, sebenarnya, iya, jadi jangan, jangan kayak lo, eh, bisa juga di ng-SD handphone, terus kayak lo, ng-SD handphone, fix banget sih, karena, gue ngeliat sih, kayak, um, unyung-unyung kita udah, gak bisa terlalu percaya, sama interest Facebook, gak sih, kalau maksudnya kayak, optimizing di level interest tuh, kayak, kayaknya, kayaknya, gak real, balik lagi sih, yang gue bilang tadi, karena black box ya, gimana Facebook targetin itu, jadi, sebenarnya, liat dari population, bisa kelihatan ya, kalau target suatu interest, population-nya, berapa, gitu kan, jadi ya, kalau bisa population-nya, jangan terlalu banyak, misalnya Facebook selalu bilang, pasti population-nya, harus banyak, untung enable, si, kalau machine learning kan, kita fit lebih banyak data, dia akan lebih cepat, learn gitu ya, cuma kalau budget, ada keterbatasan budget, ya gak bisa, gitu, meskipun kalau event population-nya, terlalu besar, juga ya, let the machine learn aja, cuma mungkin, butuh waktu lebih lama, gitu, gue punya target, populasi audience yang besar, untuk machine bisa tau, bahwa, oh, ini adalah target audience-nya, yang butuh waktu lebih lama, dengar gue, kayak gitu. Cuma, ya, maksudnya, yang gue bilang ya, sedih juga sih, lu as a business owner, ngeliat kayak, seratus ribu, gitu kan, seratus ribu, hari ini seratus ribu, hilang seratus ribu, kayak, gue sih, ngeliatnya sekarang lebih ke, kenapa gue bilang, gue udah gak percaya lagi sama, si, interest itu, gue lebih percaya sama, website visitor, jadinya gitu, jadi kasarnya karena, optimizing level Facebook, udah gak ada, gue mesti punya, optimization layer sendiri, yang mana itu adalah, si visitor website kita, mendingan kayak, gue nge-add untuk, ngebuat dia penasaran buka website, habis itu baru kita, ngeliat profiling lagi, kayak di website nya, pixel, sampai purchase nya, kemana gitu kan, kalau semakin dalam, kan semakin lebih bisa, hot gitu kan, si leads nya, betul, menurut lo gimana? Again, tapi pemikiran seperti itu kan, itu berarti udah di planning nya sendiri, lo harus udah jago, bikin strateginya gitu kan, nah again, pasti banyak, kalau yang SMB, terutama ya, gak kepikiran gitu, untuk building strategi, kayak segitunya banget, di awal gitu, harus punya website dulu, gitu, kalau gue sih, ya kayak yang tadi gue bilang, semakin banyak signal, yang bisa lo kasih, ke Facebook, dan lo bisa nge-layer, ya lo bisa semakin, target audience, semakin akurat, gitu, jadi bener, kalau kita udah punya website, kita udah punya, pixel tadi, tracking yang tertanam, ya kita bisa layering, interest, dan juga orang yang sudah visit website, atau, targeting Facebook kan selain interest, banyak ya, device juga ada kan ya, nah device, atau even connection juga ada kan, jadi kalau di, 4G, 3G, 2G, nah, jadi bisa jadi, considerations untuk, targeting sih, gitu, terus, placement-nya juga, jadi kalau ngomongin Facebook, tapi kan placement-nya banyak sebetulnya, ya ada, Instagram, feed, ada stories, dan lain-lain, jadi bener-bener harus, relevan aja sih, menurut gue, ada audience yang, sudah di layar-layar itu, si relevan di kontennya, itu jadi, jadi kata kuncinya, ya berarti ya, iya, konten, betul, jadi konten, jangan terlalu, clickbait, gitu, nanti lo dapet audience, yang gak bagus, gitu, contoh konten clickbait gimana? konten clickbait adalah yang, promosi, tapi promosinya itu, tidak berhubungan dengan, apa yang mungkin akan dijual oleh, brand lo, gitu, jadi dia cuma, oh, ini boom banget nih, karena gue ada, giveaway, hadiahnya, keren nih, tapi sebenarnya, misalnya hadiahnya laptop nih, tapi misalnya lo jual makanan, gitu, gitu kan, ya kalau makanan, ya giveaway-nya makanan, gitu, nah, kalau jual laptop, ya giveaway-nya, laptop, gitu, jangan, for the sake of having like, very, lucrative deals, atau gimmick, jadi lo, jual makanan, tapi giveaway-nya, laptop, gitu, misalnya dapet laptop, dengan cara yang, gampang, dengan follow account doang, gitu kan, lo dapet followers, followers yang tidak sesuai, freebies, atau kayak gimmick, harga, apa sih, bagi-bagi barang gratis, itu worksnya sih, sebenarnya kayak, karena kan, lo gak, misalnya walaupun lo ngejual laptop, terus lo bagi-bagi laptop, itu kan yang dateng, bukan orang yang punya, let's say, buying power, beli laptop, gitu, kayak, gue gak ngeliat itu sebagai, instant, strategy yang bisa dapet langsung, liut, profit, revenue gitu, gak sih, menurut lo gimana? sulit, karena emang, bahkan ada istilah giveaway hunter juga kan, iya, barang yang betul-betul gak, jadi gak bakal beli produk kita gitu, maksudnya, nyari gimmick doang, ini tuh beneran sudah bukan, ranah yang gue, bener-bener expert, karena itu lebih ke, konten, bukan konten marketing juga sih, disini kan kayak, how to make a small campaign gitu ya, nah gue emang bukannya, bikin campaign, yang gimana-gimana, gue bikin, tapi dengan scale, gue tau, tapi kalau, dengan scale yang besar lah, jadi kayak, kalau di, traveloka ya, di website ya, kalau lo, ada kupon, diskon gitu, jadi kuponnya ada banyak, gue harus tau, amountnya berapa, supaya mendapatkan user, nanti yang pake kuponnya berapa, dengan kontribusi berapa persen, terhadap, total purchaser gitu, jadi lebih kayak yang scale-nya, besar gitu, karena kita main data juga, kalau giveaway dengan, kayak price gitu, ya itu sebenarnya, gue juga gak tau sih, kalau, jujur ya, ya cuman emang, kayak, untuk dapet follower, untuk dapet apa, kan itu pasti, keliatan banget ya, maksudnya, si giveaway, itu partisipan, gitu kan kayak, sangat bisa, dilihat banget tuh, kayak langsung, kalau ngomongin soal ads, Facebook itu sampai, sekarang udah gak ada, objektif untuk, mendapetin followers, oh gak ada, gak ada, cuma awareness doang, ya awareness, considerations, kalau yang considerationsnya, itu udah gak ada followers lagi, ada page like, supaya orang nge-like, Facebook page gitu, tapi itu tidak disarankan juga, gitu, kenapa? karena, menurut, menurut Facebooknya sendiri, ada, ada studi mereka gitu, bahwa, even though mereka dapet followers yang banyak, itu, gak correlated dengan, business matrix gitu, atau mungkin jauh banget lah, kalau, supaya bisa impact terhadap business matrix, gitu, dan juga kan sekarang, even kalau di Instagram feed itu kan, sekarang udah, banyak, postingnya dari, user-user yang gak lo follow, sebenarnya sekarang, gitu, jadi, you don't need to be followed by people, for people to, apa ya, to discover, your post to your brand gitu kan, jadi kayak TikTok sih sebetulnya, which is, Instagramnya ada, agerios gitu kan, itu kan kayak, TikTok, which is, katanya, TikTok itu bilang, content graph base ya, content graph something, jadi, kalau udah, lo udah ngelain post yang ini, pasti lo bakal dapet, content yang medit-medit dengan itu, gitu, secara, organik, di FYP, TikTok gitu, itu yang di korupsi juga, IG kan, dengan IG, sama lagi FB juga ada FB Reels sekarang, gitu, jadi, sebenarnya semuanya akan mirip-mirip juga sih, secara, feature, gitu, oke, si paid ads ini kan, ujung-ujungnya juga naikin transaksi kan, ya harusnya, dia, dia punya fungsi itulah, maksudnya, ngapain gak sih, kalau marketing, tapi abis itu, gak ngaruh ke transaksi kita, gitu, berarti so far lo udah dealing with paid media ini, udah emang, lo bisa melihat itu ya, melihat bahwa, si paid ini emang bring revenue gitu, at the end, lo pernah menyaksikan itu masih? ya, gue dulu di kampung yang gede, dan sekarang agensi juga banyaknya, klien-klien yang besar lah, gitu sebetulnya, jadi, ya, bisa menantangkan revenue, untuk kategori tertentu, tapi gue sekarang, karena, again, karena gue ada di agensi, gue tau semua vertikal, gue jadi tau juga, sebenarnya ada, kategori-kategori tertentu yang, susah lah, untuk lo bener-bener profit, dari, paid ads, gitu, jadi ada, at least, lo gak bisa jalan always on, lalu ada campaign harus, lo bisa pinter-pinter capture moment, capture moment, atau lo type into, apa ya, apa yang sedang trending, nah, baru bisa dapetin profitnya, gitu, kalau kita hanya melihat, paid ads, dari sisi performance yang penting doang, which is, trackable conversions, gitu, kalau, apa, real impact gitu ya, pasti ada sih, jadi, kategori-kategori tertentu, yang memang, behaviornya orang itu, especially online, untuk purchasingnya gitu, jadi, yang online apa sih, biasanya orang beli barang, elektronik ya, sekarang online, gitu, elektronik, terus, mungkin, fashion juga kan, sekarang orang banyak online, juga beauty misalnya, beauty memang, ekosistemnya sekarang udah online banget, gitu, gitu, influencer udah gak, kehitung, udah berapa ya, gitu, influencer vlogger gitu, kalau yang memang ekosistemnya online, ya, bagusnya itu, kita gak perlu, gak perlu convert orang tersebut, untuk purchase online, karena memang sudah mau online, yang kita lakukan ya beneran, kita marketing, gitu, jadi, kadang-kadang challenge marketing adalah, bukan hanya untuk marketingin doang, tapi, how to change people behavior, nah, itu yang susah, tapi kalau yang, behaviornya sudah online itu, bener-bener impactful lah, gitu, tapi kalau produk yang sebetulnya, behaviornya itu, terutama offline banget, atau produk yang, kayak, needs based gitu ya, jadi kayak, orang tuh gak selalu butuh produk itu, gitu, jadi gak ada urgensi untuk orang itu, beli ketika dapet, ads gitu, needs, gak bisa di create lah ya, gak bisa, gak bisa, meski, jarang ada urgensi gitu, dan ketika orang itu urgent, untuk, membutuhkan produk tersebut, dia gampang dapet di convening store gitu, di minim market gitu, nah, sehingga ya, ngapain gitu, meskipun dia udah dapet ads, minggu lalu, dia udah aware, bahwa ada brand yang menjual, gue bisa di Tokopedia, tapi ketika minggu depannya, dia ada urgensi untuk beli, ya dia gampang dapet di minim market, itu susah banget, untuk, untuk bisa, cuan, dapet perasaan positif, challenge-nya lebih susah lah, gitu, oke, berarti good news nih, buat, bisnis-bisnis yang bergerak, di bidang fashion, bidang, apa tadi, beauty, sama elektronik gitu, karena itu ternyata, emang ada tuh, real impact-nya gitu, even elektronik kayak reseller gitu, atau dropshipper gitu, kan banyaknya dropshipper juga, terutama barang-barang elektronik yang murah gitu, barang-barang dari Cina, kan banyak barang murah, banyak-banyak dropshipper-nya itu, cuan lah, barangnya dari Cina, kita jual di sini, pas orang mesen baru dibawa, diantar dari Cina gitu ya, betul, konsep dropshipper, cuma, kita gak cuma dropshipper doang, tapi, kita iklanin, kita sebagai dropshipper ini, gitu, tapi itu, industri-nya, si barangnya tetap tadi, elektronik, beauty, fashion juga ya, atau kayak bisa anything, oh, maksudnya kalau konsep dropshipper kan bisa anything gitu ya, tapi yang untuk works ya, itu, dan juga jangan lupa, ada, the law of diminishing return, gimana tuh, jadi, semakin lu meningkatin budget lu, semakin lu berusaha untuk agresif, semakin, iklan lu menjadi tidak efisien, gitu, jadi, kalau kita ngomongin grafik, efisiensi, itu terhadap, investment, kalau investmentnya terlalu kecil, itu lu gak akan dapat apa-apa, nah, jadi, lu harus unlock, satu titik, dimana, dia tiba-tiba naik gede, nah, tiba-tiba naik gede, tapi ada satu titik, dimana dia akan saturasi, karena investmentnya udah, terlalu besar, sementara marketnya udah jenuh, nah, yang tadi yang gue bilang, sempat di awal juga, yang jadi, yang biasanya bikin, apa, small business berhenti adalah, karena dia berhenti sebelum menemukan titik, dimana bisa tiba-tiba naik, di investment point tertentu, gitu, tapi ya, of course, ada limitations ya, budget yang bisa ditaruh, untuk SMB, gitu, ya, kayaknya kalau SMB, problemnya lebih ke, berhenti sebelum dapat titik ultimum, kalau orang yang, kalau punya budget besar, malah jadi diminishing, masalahnya diminishing, gitu, kalau misalnya udah saturated gitu, berarti, yang mesti dilakuin, gak penuh? Nah, kalau satu rated, menurut gue, ya, artinya kalau ada satu rated, dan udah, misalnya udah, oke, lu udah ngeris banyak orang, gue asumsikan, dia sudah punya banyak customer base, gitu kan, yaudah, ngelakuin, retargeting, retargeting, jadi audacenya lebih, narrow, gitu, atau bahkan, ya, gak usah lewat, paid ads, gitu, dengan marketing-marketing yang digital, tapi yang free, not totally free, tapi yang bukan kayak, faktor, money-nya itu gak, gak sebesar itu, gitu, jadi yaudah, kasih email, newsletter, atau, kalau lo, digital native gitu, yang punya apps ya, kasih push notif, atau kalau lo, scale-nya masih kecil, masih make sense untuk di, kasih bless via WhatsApp, dan lo bisa bales, ya, via WhatsApp, gitu, atau pakai bot di WhatsApp, pakai WhatsApp juga bisa. Cuma jadi lebih luas diskusinya, di, 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 di luar marketing ya, maksudnya kan ya gak sih, karena itu kan udah membuat, misalnya tadi, customer base udah banyak, orang ini tetap harus beli, lo bisa tembak email, tapi kan berarti lo mesti, nawarin something yang, yang lain dong, gak bisa, kecuali kalau ini kebutuhannya recurring ya. Iya, iya, betul, betul, atau ya, ngingetin sih, sebetulnya, karena, sama kayak, misalkan, MACD gitu, atau, Aqua, atau apa yang jaman 2, mereka udah punya customer yang bener-bener, banyak banget gitu, Coca-Cola gitu kan, tapi kenapa mereka masih, ngelakuin awareness mulu gitu ya, supaya, jadi top of mind, gitu, nah sekarang, mungkin kita, kalau yang tadi, case kita tadi ya, harus melakukan via WhatsApp gitu, supaya jadi top of mind, meskipun tidak masif, gak kayak tadi, MACD, awareness secara masif, ya kita, lebih, dengan scale kecil, tapi supaya kita tetap jadi top of mind, jadi kalau, lo butuh, lo ingetnya tetap, brand kita, gitu, itu, itu ranahnya, pasti lebih ke brand marketing, yang, involve, psychology gitu sih, notary performance, ya, dalamnya, TikTok nih, lagi naik banget nih, udah perlu kita consider, belum sih untuk, di paid ads-nya ya, untuk ngelakuin ads di TikTok, kalau iya, variablenya apa gitu, TikTok ini menarik banget, menurut gue, karena growth-nya itu, cepat banget ya, jadi customer base-nya itu juga, namanya banyak banget, user-nya, monthly active user-nya juga banyak banget, nambah terus, dan definitely harus di consider, kalau lo punya target yang disana gitu, audiensnya, nah, jadi gue emang ada real experience, gue bantuin, temen gue, untuk iklan di TikTok, SMB juga gitu, toko kelontong, nah, dan, dia target-nya itu ya, dengan scale yang kecil, hyper lokal, jadi dengan area disitu aja, dengan ads TikTok, dia dapet, dapet impact yang gede banget itu, dari TikTok ini, karena dia gak butuh scale yang terlalu besar, dia mungkin cuma butuh, mungkin kalau kita omongin leads campaign, cuma butuh 100 sehari aja, itu udah terlalu banyak, untuk dia, karena dia udah cukup dengan segitu, sebenarnya karena memang, platformnya ini, gak, kan masih baru ya, masih evolving, gue ada, saat, ada satu yang gue percaya, bahwa kalau platformnya gede banget, kadang-kadang, dia memberikan keuntungan, untuk brand besar juga, pada akhirnya, gitu, karena punya budget gede gitu, nah, gue TikTok ya, selain ads-nya ya, organic TikTok pun kan FYP, dia gak harus follow ya, kita bisa ngelakuin, nge-post, orang bisa lihat, postingan kita, menurut gue sih, kayaknya ya, ads-nya juga kayak gitu, menurut gue, jadi dia, ngasih kesempatan, untuk yang, ads mungkin, yang dengan budget yang kecil, untuk bisa reach audits dengan tepat, gitu, itu, ini, berdasarkan pengalaman gue, itu sih, untuk SMB, dari, Tim Tok, TikTok sendiri, sharing bahwa, user demography mereka itu, shifting, dari yang sebelumnya itu, banyakan kan, remaja-remaja ya, mungkin 13 sampai, 17 sampai 21, tapi sekarang itu, udah lebih banyak, user yang 21 sampai, 35 atau, 30 sampai, 40 gitu, yang mana itu, mempunyai, purchasing power, gitu, jadi bukan hanya, orang-orang yang datang ke, TikTok buat seneng-seneng, tapi orang-orang yang, mungkin refreshing, dan, punya purchasing power, dia bisa, even within TikTok shop environment, gitu, membuat, user journey, semakin seamless, gitu, jadi, benar-benar harus di consider sih, menurut gue, kalau ngomongin soal interest, dia gak secanggih Facebook, karena Facebook kan, mereka ya, tau user itu, dalam ya, orang punya Facebook, punya, di Facebook itu ada data, ada profile lo, jadi dia tau lebih detail, daripada TikTok, di TikTok sendiri kan, banyak yang gak masukin, detail bio-nya, ke TikTok ya, nah, jadi mungkin untuk interest, Facebook, satu langkah di depan, lah, karena emang lebih awal juga, gitu, jadi mungkin kalau TikTok, kalau skillnya tidak terlalu besar, apalagi target, hyper-local gitu, target user dengan, di suatu tempat, dengan proximity, tertentu, yaitu works, bener juga tadi kata lo sih, apa, poin plusnya itu, si TikTok sekarang, gak sesatu rated, Instagram gitu ya, sebenarnya, belum sesatu rated Instagram, si paid-nya gitu, maksudnya, kayak ini kan, sekarang kita ngeliat trend, Facebook versus Instagram aja, cost dari nge-add di Instagram, itu pasti lebih mahal, dari Facebook kan, itu karena kayak, ya emang orang, brand tuh berbunung-bunung, naruh duitnya di Instagram semua gitu, nah sekarang nih, si TikTok, sebetulnya belum, belum saturated nih, jadi kayak, kalau misalnya, kita mau main di TikTok, malah jadi early players, yang bisa dapat benefit dari sana ya, belum crowded lah, competition-nya, belum crowded, oke, last question, yang serius, sebelum gue nanya, yang gak serius, jadi kan, kalau kita, kalau misalnya, gue, bikin bootcamp gitu, terus kayak, lu juga ngisi bootcamp, terus atau gak sebelumnya, sekolah, marketing tuh kan, pasti diajarin, marketing funnel ya, awareness, consideration, conversion, tapi kalau misalnya, buat yang awan ya, kayak gue, waktu belum pernah, praktik marketing kan, kesannya jadi kayak, kok, mahal banget sih, gue harus, nah, add saja harus awareness dulu, abis itu consideration, kapan gue dapet, duitnya nih, misalnya gitu lah, kita tuh, mesti ikuti marketing funnel gak sih, sebenarnya, as a practitioner, di digital marketing, oke, mungkin jawaban gue, jadi agak bias, karena gue sendiri, bukan orang yang punya, background pendidikan, di marketing gitu ya, tapi ya, gue jadi lebih tau duluan, google ads, search engine marketing, facebook ads, dibandingkan, funnel-funnel yang awareness, interest, desire, action, consideration, conversation, gue lebih tau, practicalnya, gitu, dan, habis gue tau SEM, baru, gue, belajar tentang, funnel, funnel, karena gue banyak kerja barang, sama tim product marketing, tim campaign, yang mana mereka, perlu lah yang seperti itu, jadi menurut gue, dengan dunia digital, dengan ads activation, yang semua digital, menurut gue, funnel itu bisa di skip, bisa di skip, jadi, 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 apalagi, kalau, syaratnya adalah, yang tadi gue bilang, asalkan lu bisa, dapat audiens yang tepat, gitu, misalkan kalau di SEM, jadi SEM kan, biasanya orang mencari, brand, dia nge-search, dengan keyword tertentu, sudah punya intentions, jadi, dia nyari, misalkan, racun tikus, misalkan, sorry ya, contohnya racun tikus, gak apa-apa sih, misalkan kalau orang, nyari racun tikus, bener lo apakah, orang tersebut, harus aware dulu, bahwa ada, oh, brand racun tikus, yang bagus ini, adalah ini loh, bener gue enggak, bener gue ya, karena orang ya, dia lagi butuh racun tikus, dia gak perlu tahu banget, brand yang bagus, untuk racun tikus apa, kalau dia dapat ads-nya, di SEM, oh, asalkan ads itu, relevan, bisa kayak, direct ke website, yang menjelaskan informasi gitu, dia langsung tahu kan, dia langsung baca gitu, oh, jadi orang itu, teredukasi dengan sangat cepat, gitu, jadi, orang yang sudah punya intention, yang ada di tahap conversion, atau di lower funnel, gak perlu dikasih awareness, jadi bisa langsung loncat awareness, sekaligus langsung ke purchase, gitu, oke, berarti, berarti ini tuh, kita ngomongin, kayak, case racun tikus tadi, emang, kondisinya, dia di rumahnya lagi, banyak tikus, gitu kan, oke, terus, dia emang udah lagi cari solusi, gitu ya, cari solusi, dia googling, googling racun tikus, betul, artinya dia butuh produk itu segera, gitu ya, jadi kayak, yang penting, lo cukup bisa nge-convince dia, bahwa produk lo tuh, gak bohong nih, apa namanya, gak minyak ular ya, apa sih namanya, minyak bulus, gitu kan, tapi beneran bisa ngasih manfaat, gitu, yes, yes, membuktikan bahwa, kredibel sih, apalagi kalau lo udah punya ads kan, ya, lebih kredibel, kan, lo bisa nge-ads gitu, itu kalau dari sisi SEM, kalau dari sisi social media, kan, kalau social media kita, atau program etik, kita gak tau nih, intensinya secara detail itu, orang lagi nge-search apa, nah, menurut gue bisa di, loncatin juga ya, dimainin dari, kreatif lo, message yang gue sampaikan, gitu, nah, jadi, kalau lo memang mau conversion, ya, targetnya, user-usernya yang, sedikit aja, banyak sedikit, tapi mungkin, punya call to action yang, lebih, straight forward lah, jadi, beli, sekarang, untuk dapat diskon, ya gitu, sementara kalau untuk awareness, mungkin dengan audience yang sama, message-nya berbeda, gitu, jadi, bisa diloncatin, yang pertama, terus harus mainin kreatif, dan juga, mindset bahwa awareness campaign harus masif, itu sudah tidak ada sekarang, karena dengan adanya digital marketing, ya beda sama dulu, kalau kita awareness, kita naruh, lo konvensional, naruh iklan, banner, baliho, out of home, gitu ya, itu kan, menjangkauannya secara masif, kita gak bisa bener-bener kontrol, orang yang, lihat gitu kan, tapi itu awareness-nya, dapet banget, nah, kalau ya digital ya, lo udah tau, audiens lo disitu, orang itu lagi gak, betul-betul, in needs, kayak yang lo bilang, gak butuh racun tikus, tapi ya karena, menurut gue, orang yang butuh racun tikus, adalah orang-orang yang tinggal, di daerah sini misalkan, tapi dia belum butuh racun tikus, yaudah awareness dulu aja, nah, jadi, kalau disini kecil, gak harus masif, yang penting message yang disampaikan, adalah bahwa, ada loh racun tikus, merah, ini, iya ya, karena kalau di social media, tuh lo gak search based, jadi, orang gak kena ads-nya, di saat dia butuh, gitu ya, sedangkan kalau Sam, tuh ya, lo butuh, lo cari, lo dapet, gitu kan, nah, tapi ada yang menarik nih, ini ada di pikiran gue sih, meskipun social media itu, orang datang, buat nyari, inspirasi, atau informasi, gitu kan, di social media pun, sebetulnya, kita bisa search gitu kan, dan search tuh, banyak dipakai di social media, oh ya, let's say kalau lo misalkan, mau cari, lo tanya ke cewek deh, pasti kalau dia nyari beauty product itu, liatnya di Instagram, search Instagram, itu hashtag, atau, bener cuman kata-kata aja, cuman kata-kata aja, gitu lo ngecek, oh sekarang tuh udah keluar ya, baju tidur misalkan, itu belum dimonetize search resultnya itu, jadi yang udah dimonetize kan, baru yang di, explore tabnya ya, di IG, tapi kalau nge-search itu, belum dimonetize sih, jadi akan muncul yang, organik, nah cuman yang gue pikirkan adalah, ya even kalau misalkan behavior orang, sekarang nge-search udah gak lewat, search engine, karena orang lebih pikir, oh, gue nyari inspirasi di social media aja, orang gue pakai social media, tiap hari 2 jam, kalau ingin ada kerjaan, gitu kan, even, let's say search engine-nya ditinggalkan, orang udah BVN di social media, waktu orang ke social media pun, menurut gue kayaknya orang bakal nge-search gitu, di social media itu, gitu, kayak misalkan, itu tadi Instagram ya, cari baju tidur misalkan, bakal, muncul yang, IG account yang misalkan, nama orfalnya ada baju tidurnya, atau description-nya, atau, I don't know, whatever algorithm yang, diberi Instagram sama kayak SEO, gitu, Twitter juga sama kan, kalau lo masuk ke Twitter, biasanya nyari, latest trends, atau, informasi yang betul-betul real time, nah gue sih biasanya nge-search sih, misalkan gempa, kalau gempa kan lo nge-search langsung, gue gak mungkin punya waktu untuk nge-scroll, untuk cari gempa, dan orang nge-search gempa di Twitter, bukan di Google search, soalnya lebih real time, lebih real time, that's why, biar-biar orang, meskipun gak nge-search di Google, mereka nge-search di Twitter, Instagram, sehingga intention-based, atau search-based marketing itu, menurut gue pasti masih akan ada terus, oke, ya sebenernya good newsnya tadi, ternyata, di sosmed, masih belum dimonetize ya, di yang search, yang di Instagram, di Twitter, kayaknya belum sih, iya, kalau belum berarti kan, itu masih ada chance buat, low budget ini ya, low budget, inisiatives, buat kayak kita naikin, di sini, sama lah kayak dulu Tokopedia, Top Ads, ya kan, waktu dulu baru-baru banget monetize, sedikit pemainnya kan, ya itu cuan banget, ya sih, kalau kita mau pake di awal-awal, ya gitu, apa nih, fun fact yang, yang pengen lo share ke kita tentang lo, fun factnya mungkin, meskipun gue di dunia digital marketing, sebetulnya gue tuh, masih punya banget interest, ke ngoding gitu lah, ke ngoding, nah jadi, ya, skill ngoding gue gue pake, even sekarang gue jadi digital marketer, gue tetep pake skill ngoding, to automate everything gitu, automate, automate everything, itu kayak ada buku yang itu gak sih, automate boring stuff gitu, nah kayaknya gue harus, baca itu, terus gue bikin buku yang sama, atau lo bikin, langsung bikin buku aja lagi, automate boring stuff, versi terbaru, iya, apa aja yang lo automate emang edit, kalau di kantor ya, gue, gue tuh benci banget, sesuatu yang, berulang-ulang, dikerjain, yang gak ada edit value-nya lagi, jadi gue selalu buat automate, automation untuk, kerjaan yang berulang itu, jadi kayak, dulu upload keyword, gitu, nih, again, jadi gak fun facts, tapi, kalau dulu SEM kan, kita ada kata, kita main-main yang kata-kata ya, terus, kalau kita mau ngebeat keyword, itu banyak banget, permutasinya kan ya, ada, prefix-nya ini, kata kuncinya ini, terus prefix-nya ini, terus kita buat permutasi, nah itu gue automate tuh, daripada gue pake, ngetik manual, atau di Excel, copy-paste, copy-paste, kan kebayangnya, bikin permutasi-kombinasi dari kata, ya itu gue bikin skip aja gitu, untuk interasi gitu, nah, terus gue bikin juga kayak, kayak apps gitu, untuk, ngitung pengeluaran, gitu, nah kan sekarang ada ya, sebenarnya aplikasi di HP, untuk input pengeluaran, tiap-tiap gue ngeluarin duit, gue masukin ini pengeluaran untuk apa, gitu, nah gue bikin juga, tapi simple juga sih, jadi, gue punya sebuah Excel, gitu, terus gue punya, gue punya, apa namanya, histori transaksi dari, semua banking gue, dari semua bank, dan juga, gue pay, misalkan, terus dari e-wallet yang lain, itu gue satuin semua, gue masukin di situ, terus udah diolah, jadinya nanti, bisa keluar tuh, pengeluaran gue, sebetulnya di bulan ini tuh, kegiatan ini berapa, ini berapa, ini berapa, gitu, itu inputnya gimana? Inputnya sebenarnya manual, jadi kan, ada statement, ada account statement gitu ya, itu manual, gue copy paste, nah tapi dari input yang raw data itu, udah di paste semua, itu diolah, jadi, jadi, apa namanya, dashboard gitu lah ya, ya, jadi dashboard gitu, ya gue sebenarnya dashboard juga sih, jadi gue bikin dashboard, lu suka dashboard juga? ya gue suka dashboard juga, mending-mending, dibikin ke Google Data Studio, gampang banget, free lagi kan, ya gue seneng, kalian kayak gitu sih, sebetulnya, kayak dapet, something yang solid aja gitu kan, ya gue sih, kalau ada data tuh kan, ini something solid gitu, ya bener-bener, itu yang ngebentuk mancet gue juga sih, kayaknya di dunia kerjaan, jadi, maka lebih fun, tapi, tapi pasti fun sih, buat sebagian orang pasti, oke, oke, pertanyaan gue udah habis, jadi, mantep nih, kita diskusinya, daging banget nih, kayaknya, ya mungkin, kita udah sampai di penghujung acara, jadi mungkin, terakhir, mungkin ada kata-kata yang lo mau sampaikan, buat orang-orang yang lagi nonton, mungkin ada yang lagi mau belajar digital marketing, atau lagi mau lihat digital marketing, sampai nonton ini, ada pesan-pesan gak spesifik? yang pertama, mungkin ya, jangan ragu sih, untuk belajar digital marketing, gitu, darimanapun, background pendidikan lo, dan, terakhir mungkin, yang gue share di sini, ada yang benar, dan, ada yang salah ya, gak mungkin 100% benar juga, karena day of day marketing adalah, marketing bukanlah, science gitu, itu dia, terima kasih, oke, siap, mantap, liat,